Intro Shalom, Jemaah Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Berjumpa kembali dalam program Suara Kenta Kemakan Firman Tuhan kita Hari ini kita belajar Firman Tuhan tentang Buanglah masa kelamu Yang akan kita renungkan bersama dalam kolose Pasal yang ketiga ayat 7 sampai yang kedelapan Demikian bunyi Firman Tuhan Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu Ketika kamu hidup di dalamnya Tetapi sekarang buanglah semuanya ini Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dalam teks ini Paulus mengawali ayat yang ketujuh dengan kata dahulu Kata ini memiliki sifat pada masa lampau Yang menunjukkan pada dua hal Yang pertama bahwa sejak awal manusia terpisah dari Allah Karena telah melawan dan memberontak pada Allah Dan yang kedua dahulu disini berarti juga menunjukkan tentang Bahwa orang Kristen atau orang percaya yang tidak sungguh-sungguh Pada waktu itu pernah juga dahulu Dalam masa atau dalam posisi Pernah berjalan dan bahkan pernah melakukan dosa Dan setelah Paulus sedikit menyinggung dan mengingatkan posisi mereka Yang pada masa lampau Atau masa yang dimana dulu berdosa Kini dalam teks selanjutnya Paulus menegaskan Dengan mengatakan Tetapi sekarang Hal ini menjelaskan tentang beberapa hal Bahwa Tetapi sekarang Setelah kamu tahu perbuatan itu harus dimatikan Tetapi sekarang Setelah kamu tahu Bahwa perbuatan itu mendatangkan murka Allah Dan menjadikanmu orang durhaka Dan tetapi sekarang Bagi kamu yang telah beriman Percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Rasul Paulus melanjutkan teksnya disana Buanglah Tetapi sekarang Ketika kamu tahu bahwa perbuatan itu harus dimatikan Buanglah Tetapi sekarang Ketika kamu tahu Bahwa perbuatan itu mendatangkan murka Dan menjadikan kamu durhaka Di hadapan Allah Buanglah Dan tetapi sekarang Ketika kamu telah menjadi beriman Percaya dan sungguh-sungguh kepada Yesus Perbuatan-perbuatan dulu Buanglah Apa yang dibuang? Manusia lama Dengan perbuatannya Apa artinya? Marah Geram Perbuatan cemar Kejahatan Fitnah Mulut yang tak terkandalikan Perbuatan-perbuatan inilah Yang sedang Paulus daftarkan dalam ayat 8 ini Merupakan dosa Yang seharusnya itu Hanya terjadi Dan dilakukan oleh orang-orang Kristen Orang-orang percaya yang masih hidup Dalam masa lalu Yang masih hidup Dalam masa lampau Dan yang masih hidup Di dalam masa yang dimana dia Tidak sungguh-sungguh Beriman kepada Yesus Makanya Paulus sampaikan Buanglah Yang ini berarti Gaya hidup Dan cara hidup yang dahulu Sebagai pemarah Sebagai pendusta Sebagai pemfitnah Sebagai orang yang tidak bisa Mengendalikan mulutnya Harus sadar Berhenti Dan bertobat Menjadi perenungan kita bersama Setiap manusia Pasti tidak luput Dari masa lalu Bahkan masa kelam Demikian juga Sebagai orang percaya Tentu Pernah jatuh Dalam masa yang begitu kelam Masa yang begitu gelap Bahkan sampai Melawan Tuhan Namun melalui perenungan ini Mari kita menyadari Bahwa perbuatan yang Paulus daftarkan Baik di dalam ayat yang kelima Ataupun ayat yang ke delapan itu Adalah perbuatan-perbuatan Pada masa dahulu Masa yang dimana kita Masih hidup Di dalam dosa Tetapi sekarang Ketika kita sudah Pada masa Yang dimana telah Percaya Kepada Yesus Kristus Ini berarti Sudah seharusnya Untuk membuang Masa gelap Untuk membuang Masa gelap Membuang keburukan Membuang perbuatan Yang tidak berkenan Membuang perkataan Yang tidak berkenan Dan kini Harusnya Kita hidup Sebagai manusia baru Di dalam Kristus Dengan Sungguh Sungguh Amin Mari kita berdoa Bapak yang di surga Allah yang kami muliakan Dan kami sembah Di dalam Tuhan Yesus Kristus Kami sungguh bersyukur Kepadamu Tuhan Dengan kesempatan Yang baik ini Melalui bimbingan Allah dalam Roh Kudus Tuhan Boleh menuntun kami Untuk dapat belajar Dan merenungkan Sabda kebenaran Firman Tuhan Kami berdoa Dan mempercayakan Kepada engkau Agar nyatalah Segala perbuatan Tanganmu yang ajaib Kepada setiap penih Kebenaran Firman Tuhan Yang kami pelajari hari ini Supaya boleh dapat Jatuh di tanah Yang subur Yaitu di dalam Kedalaman hati Kami yang terbuka Dan siap Untuk bertumbuh Sesuai dengan Maksud Dan tujuan Allah Dan kami Mempercayakan Kepada engkau Bahwa semuanya Yang tidak pernah Menjadi sia-sia Tegur dan terus Ingatkanlah kami Tuhan Bahwa setiap Kelakuan Dan perkataan Yang tidak baik Harus Terus mengalami Perubahan Dan Pertobatan yang Benar Tidak rindu Menyerahkan Untuk setiap Aktivitas Pekerjaan Studi Dan semua Yang kami lakukan Ialah kiranya Berkat dan Penyertaan Tuhan Selalu dapat Kami nikmati Dan kami Memohon Kepada engkau Tuhan Berikanlah Kepada kami Kesehatan Kekuatan Dan Sukacita Di dalam Yesus Terpujilah Engkau Tuhan Dari saat ini Sampai Tuhan Datang Untuk Menjemput Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Tuhan Yesus Memberkati